yes welcome back again to class invest terimakasih sudah terus pantengin video video dari class invest keep chuan keep hold keep invest temen temen jadi hold pada koin koin yang berfundamental baik temen temen dan jangan goyah pastikan gunakan uang dingin buat investasi di kripto so kalian akan yakin mendapatkan juan ini dan kali ini saya akan membahas tentang koin PAPP Mobile ya ini sebuah koin micin yang sangat rame diperbincangkan orang-orang barat banyak yang request tentang PAPP Mobile siapa tahu kalian belum tahu dan satu lagi dengan 250 ribuan kalian dapat beli ya sekitar beberapa juta koin lah kita simak ya langsung yes kita sekarang di PAPP Mobile.com wah disini ada select language coba kita pilih pas Indonesia PAPP Mobile atau token BAP20 ya dia menggunakan BNN Smart Chain ini good banget daripada ethereum karena harga lebih murah dan transaksi cepat ya yang diterbitkan di BNN Smart Chain yang lain dengan pasokan tetap total 1 triliun token bro gila masih banyak tujuan paling berani PAPP adalah menawarkan alat pembayar alternatif untuk semua pengembang aplikasi software dan pengguna di dunia jadi kalau misalnya mau apa build APP misalnya aplikasi di Android misalnya itu pembayarannya menggunakan PAPP Mobile mobile token temen-temennya ini solusi alternatif daripada membayar dengan fiat uang USD dollar atau rupiah dan semacamnya karena dengan PAPP Mobile semua transaksi menggunakan PNN Smart Chain dan harga lebih murah dan transaksi lebih cepat temen-temennya transfernya ya ini big-big solution ya buat pengembang aplikasi mobile ya ya pembeliannya ada dipilih di pancake swap ya seperti biasa dan ini ada alamat kontrak PAPP nya nanti kalian bisa klik nanti saya sertakan di deskripsi ya temen-temennya kita coba ke white papernya jual PAPP adalah menawarkan alat pembayaran alternatif untuk semua pengembang aplikasi slowlr jadi nih developer developer dalam pengembangan aplikasi mobile dia bisa membayar dengan PAPP mobile token ya ini big sticks banget ini ya ini cara-caranya eh penggunaan pembayaran dengan PAPP tokennya ini tujuannya yaitu untuk metode pembayaran alternatif bagi pengembang pengguna aplikasi slowlr dan ini untuk masyarakatnya karena dia dibangun atas komunitas dengan tujuan yang sama ya dalam aplikasi pengembangan aplikasi slowlr ya dan kami berbagi informasi transparan satu sama lain dalam komunitas ya ini 100% pasokan di pancake swap yang 100% likuiditas terkunci sama 6 bulan pasokannya 1 triliun ya tokennya ya ini sangat bagus sekali ya temen-temen ya ini roadmapnya teman-temannya di kuartal 1 peluncuran di sistus web dan saluran media sosial dan penciptaan strategi pemasaran yang menyeluruh membentukkan komunitas ya karena ini masih baru dibangun 31 Mei kemarin teman-teman jadi ini masih artinya masih identif saya kira dia masih intinya masih building di tengah peluncuran token ini jadi masih ya membangun tentang telegram twitternya dia jadi dia masih building di tengah-tengah launching PPP mobile ini teman-teman peluncuran webpeper resmi ya rebranding konfirmasi daftar kongeko ya sudah dan di kuartal 2 peluncuran whitepeper sudah penceritaan merek ulang pengembangan perangkat lunak dan penawaran iklan yang kuartal 3 menjalankan kemitraan perusahaan integrasi 50 aplikasi seluler jadi dia mulai menawarkan apa namanya kerjasama di 50-50 ya aplikasi seluler yang kuartal 4 bertambah 100 aplikasi seluler ya yang menggunakan PPP mobile ya ini masih dalam 2001-2002 ini ya untuk roadmapnya ini ada telegramnya teman-teman ya kita lihat telegramnya kita lihat twitternya teman-teman ya di sini PPP mobilnya membernya baru 5.000 ya ini masih kecil sekali ini masih apa ya belum blow up ya nanti kalau udah blow up 100.000 memberan pasti harganya sudah sangat-sangat indemun sekali temen-temen ya dan di sini di Twitter masih 8.000 temen-temen ya jadi ini Twitternya dan PPP about to get listed di hotbit exchange ya ini dia rencana untuk listing di hobbit kita nanti tunggu aja kapan ini akan menjadi harga naik pastinya ya oke sekarang kita di PSG scan nya kita lihat ya Holdernya lah baru 18.000 teman-teman ini meningkat ya dari ini 1 Juni sejak pembukaan X2 main ini meningkat dengan 1 triliun PPP token ya ini coba kita lihat itu dan ini transaksinya memang setiap menit setiap detik ada ya 12 menit yang lalu 14 menit yang lalu berapa detik yang lalu ini banyak yang membeli ini temen-temen ya ini gila ini beberapa kuantinya sampai 57 miliar nih siapa ini yang membeli ini ada yang membeli dalam berjumlah besar teman-temannya oke kita dipukuin.app ya ini untuk melihat pergerakan secara satu jam sejak peluncuran ya teman-temannya ini kemarin naik parah ya sekarang sudah jam dan sekarang kita di area seperti di area apa namanya konsolidasi asara area akumulasi teman-temannya dan sini membentuk sekilas double bottom yang ini kemungkinan kalau tembus di area nol koma ini ya 03322 ini di area sini nanti akan blow up lagi untuk ke next targetnya teman-teman ini kalau berhasil ditembus di area yang sini ya ini bakal bakal blow up lagi harganya teman-teman ya sekian untuk ini lalu kita ke koin market eh koge koingecko ya teman-temannya ini saya coba-coba tadi kita coba beli 250 ribu deh koin micinya dapat berapa sih dapat sekitar 5.600 token hilang ini bayang enggak dan sejak peluncuran dia itu kemarin tanggal 1 Juni ya ya menurun 30% lah ya dan ini masih good investment ya karena ini masih turun lagi dan sejak altime high dia turun 71 persen ini kesempatan untuk membeli buat sekarang dan hold jangka panjang dan lupakan untuk koin cinta koin mici itu dulu beli hold and kita tunggu cuanya teman-teman oke oke terima kasih konteskan untuk app mobile ini koin yang bisa diinvestasikan dalam jumlah kecil tapi gainnya berpulang untuk bisa menjadi miliarder teman-teman oke thank you teman-teman hmm